Jiro, Jiroなんです, Jiro! Jiro, Walker penalti! Tak diturunkan saat kontrapersi ke diri, Mark Lohく sampaikan pesan mengharukan. Gelandang impresi Persibandung Mark Klok tiba-tiba tak masuk daftar sekuat mau Bandung Saat laga krusial kontra Persikiriri di pekan kelima Liga 1 Yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat 28 Juli 2023 lalu Saat laga kontra Persikiriri, posisi Mark Klok diisi Deddy Kusnanda dan Romy Darwis Dan di babak kedua digantikan Beckham Putra Nugraha Meski tanpa Klok, Persibandung akhirnya bisa mencicipi kemenangan perdanaannya secara dramatis Dengan skor 1-2 Namun demikian banyak bawoto yang bertanya-tanya Kenapa Mark Klok yang sangat dibutuhkan tenaganya justru tak diturunkan dalam laga tersebut Pertanyaan para bawoto belakangan ini terjawab melalui postingan di stories Instagramnya Mark Klok mengungkapkan situasi yang saat itu dihadapinya Dengan mengharukan, Klok mengaku terpaksa harus melewatkan pertandingan dikeliri tersebut Hai teman-teman, saya sedang sakit dan tidak bisa bermain hari ini Terima kasih untuk semua pesan Anda, tulis Mark Klok di akun Instagram pribadinya Seperti diketahui, pemain naturalisasi asal Belanda itu merupakan salah satu pemain yang tak tergantikan dalam supan Persibandung Kehandalannya dalam mengelola bola baru-baru ini terbukti dengan terpilihnya Mark Klok Sebagai main of the match saat Persibandung bermain draw 2-2 kontra Dewa United di Stadion GBLA pada pekan lalu Lima fakta mengejutkan Persibandung taklukan Persikiriri Liga 1 diketahui memasuki pekan kelima Pada pekan tersebut, Persibandung melawan Persikiriri Dari hasil pertandingan tersebut, Persibandung berhasil mengalahkan Persikiriri dengan skor 1-2 Diketahui, dua gol Persibandung masing-masing dilesatkan oleh Siro Apez dan Rian Kurnia Adapun satu gol Persikiriri ditorehkan Flapio Silva Melihat hal tersebut, berikut kami akan menyajikan beberapa fakta mengejutkan duel Persikiriri kontra Persibandung Yang pertama, kemenangan perdana bagi Persibandung Persibandung berhasil meraih kemenangan perdana di markas Persikiriri Seperti diketahui, Siro Apez dan kawan-kawan dalam 4 pertandingan terakhir Belum meraih kemenangan Mereka hanya mampu meraih 3 hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan Yang kedua, Persikiriri bermain dengan 10 pemain Di menit ke-34, Persikiriri mendapatkan mimpi buruk setelah Renan Silva harus dikeluarkan Pemain asal berajil itu sebelumnya mendapatkan kartu kuning pertama laga baru berjalan 2 menit Kemudian, kartu kuning kedua didapatkannya di menit ke-34 Yang mengharuskannya meninggalkan lapangan sebelum laga usai Yang ketiga, Persibandung terhindar dari zona degradasi Raihan 3 poin membuat Persibandung terhindar dari zona degradasi Setelah sebelumnya mereka berada di peringkat ke-16 Kini mau Bandung langsung naik ke peringkat ke-10 dengan 6 poin Yang keempat, Ciro Alpes terbaik Ciro Alpes mampu tampil luar biasa bersama Persibandung Pemain asal berajil itu sukses menyamakan skor di menit ke-83 Hal tersebut membuat para pemain Persibandung semakin percaya diri Hingga akhirnya mereka meraih kemenangan setelah Rian Kurnia mencetak gol di menit ke-87 Yang kelima, Persibandung belum didampingi Bojan Hodak Persibandung sebelumnya telah menunjuk Bojan Hodak Sebagai pengganti Luis Mila yang sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri Namun dalam laga menghadapi Persibandung Tampaknya pelatih asal Kroasia tersebut masih belum bisa mendampingi Bojan Hodak diperkirakan akan mendampingi Persibandung Di pertandingan selanjutnya menghadapi Bali United Di Stadion Gulara Bandung Lautan Api pada pekan depan Persibandung yang di Persija Thomas Doa singgung kini sekelas juara Bundesliga Menangan perdana Persibandung membawa tim kebanggaan Boboto itu Berhasil menyalip tim berjuluk Macan Kemayoran Persibandung berhasil menyalip Persija Jakarta di kelas main Sementara Liga 1 setelah mengalahkan Persibdiri 1-2 di Stadion Berawijaya Persibandung yang sebelumnya menghuni zona degradasi Kini naik ke peringkat ke-10 Sementara Persija berada di peringkat ke-11 Tentu saja hasil ini menjadi titik positif bagi Persibandung Yang baru saja menetapkan pelatih baru Bojan Hodak Namun hasil tersebut belum bisa membuat Persibandung tenang Pasalnya Persija baru melakoni 4 laga Persija Jakarta akan melawan Persibaya Surabaya Pada laga pekan ke-5 di Liga 1 pada minggu mendatang Namun yang pasti Persibandung tetap berada di posisi ke-10 untuk hari ini Sebab dua laga pada hari ini tak akan mempengaruhi peringkat Pangeran Biru Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menganggap level yang dimiliki timnya sudah berbeda Bila dibandingkan dengan tim-tim Liga 1 Indonesia lainnya Thomas Doll berani menyebut Bila Persija Jakarta disamakan dengan klub raksasa Bundesliga Jerman yaitu Bayern München Hal tersebut disebabkan karena setiap tim yang berhadapan dengan Persija Jakarta Memiliki motivasi berlipat untuk memenangkan pertandingan Thomas Doll menjelaskan tim-tim yang melawan Persija tampil berbeda Menurutnya tim melawan akan menjadi lebih termotivasi untuk memberikan kekalahan bagi Persija Jakarta Anda bisa melihat siapa saja yang melawan Persija Anda dapat mempelajari video pertandingan mereka Tetapi begitu bertemu mereka selalu memberikan penampilan yang lebih Kata Thomas Doll Kondisi ini bisa disamakan dengan posisi Bayern München Di Liga Jerman tim lawan bisa bertarung habis-habisan untuk memberikan kekalahan pada tim raksasa tersebut Hal ini juga dia rasakan saat timnya melawan Persija Tegang Rang Tim berjuluk Pangeran Cisadane tersebut tampil apik dan sukses melalui kemenangan saat bertemu Persija Jakarta Terima kasih telah menonton!